Baik, ini kita lanjutkan materi kita, kemarin kita sudah bahas tentang constant rate drying ya. Jadi, di dalam perhitungan drying, apakah suara saya terdengar ya? Ya Pak. Terdengar Pak. Kemarin di dalam perhitungan constant rate, itu bisa menggunakan dua pendekatan. Satunya adalah dengan menggunakan data eksperimen. Jadi, kalau saudara kemarin, apa namanya, untuk data eksperimen kan sudah. Jadi, kalau saudara di data eksperimen, nanti ada, habis apa itu, wet solid, saudara panaskan, saudara drying, kemudian nanti berapa yang teruapkan, itu kan nanti saudara dapat nilai XT-nya ya. Kemudian dari XT itu, XT itu adalah berat dari, apa namanya, wet solid plus dry solid dikurangi dengan berat dari dry solid dibagi dengan berat dari dry solid itu sendiri. Kemudian nanti kita mencari nilai free moisture-nya, jadi X. X itu nanti sama dengan XT min X bintang. X bintang ini adalah pada saat ekolibrium. Jadi, nanti di sini kita akan mengeplot data antara X ini dengan waktunya bagaimana. Sehingga nanti akan didapat kurva seperti, terlebih seperti ini ya. Nanti masing-masing ini akan dicari slope-nya. Nah, slope-nya ini nanti saudara plot menjadi drying rate atau yang biasa dinotasikan dengan R. Terus di sini di plot terhadap free moisture-nya. Free moisture, sehingga akan didapatkan kurvanya pertama adalah constant rate. Kemudian yang kedua adalah falling rate. Yang ini adalah constant rate. Yang di bagian ini adalah falling rate. Nah, di sini itu adalah XC ya. X pada critical, pada kondisi constant rate. Kalau untuk katakanlah ini misalnya kita notasikan ini C, ini B ya. Ini D, kemudian ini E ya. Untuk C dan D ini terjadi pada daerah di mana. Nah, kalau di dalam misalnya granule gitu ya Pak. Solid gitu, itu terjadi di daerah mana ya. Ahmad Habib. Untuk C dan D ini terjadi di daerah mana kira-kira. Jika kita punya solid atau granule gitu ya. Ini untuk C dan D ini terjadinya di mana ini. Kemarin sudah dijelaskan ini. C dan D. Kalau ini kan sama dengan grafik yang ini tadi ya. Kalau yang tadi kan di sini ada C, D gitu kan ya. Di sini kan ada yang campuran, ada yang masih dalam kondisi wet, basah, atau yang dry, kering. Tapi kalau yang di sini permukaannya itu sudah benar-benar kering gitu ya. Berarti C dan D ini gimana? Terjadi di cara mana ini? Izin menjawab Pak. Iya silahkan, Bang Gun. Terjadi di permukaan Pak. Baik, ini terjadinya di dekat permukaan ya. Kalau yang B dan D dan E ya Pak, Bang Gun. Iya Pak ini Pak. Kalau yang D dan E itu terjadi jauh. Kalau D dan E terjadi jauh di permukaan Pak. Kalau D dan E ini terjadinya itu jauh di permukaan. Jadi kalau C, D ini di daerah permukaan sini ya. Dekat-dekat dengan permukaan sini. Tapi kalau sudah D, E itu sudah jauh di permukaan. Di bagian dalam gitu kan ya. Terus kemudian kan ada namanya apa itu? Yang gambarnya seperti ini ya. Misalnya. Kita punya solid di sini. Ini ada udara yang mengalir ya. Ini kan T1 resinya. T1 resi di sini sama dengan H1 resi. Jadi di sini lajunya itu tidak akan berubah. Kalau untuk yang constant rate. Kalau yang untuk falling rate. Itu tidak konstan. Jadi lajunya di sini itu berubah-ubah ya. Terus kemudian kalau kita. Apa namanya. Kemarin metode pendekatannya kan bisa menggunakan data eksperimen. Atau pendekatannya kita bisa menggunakan persamaan empiris. Kemarin sudah dijelaskan bahwa. Untuk persamaan empiris ini. Di sini yang terjadi itu kita mengasumsikan adalah. Perpindahan panas secara apa kemarin? Yang terjadi. Kristiawan. Apa yang kemarin. Kalau kasus kemarin. Yang dibahas kemarin itu. Kita batasi perpindahan panasnya. Hanya apa. Terjadi secara apa kemarin? Perpindahan panas. Yang dibatasan bahasan kemarin. Tifat. Tifat. Tifat izin ke kamar mandi Pak. Itu perpindahannya. Tapi secara konveksi Pak. Secara konveksi. Mega. Baik. Jadi nanti kita itu. Di sini bahasnya perpindahannya secara konveksi. Yang di sini. Nanti setelah ini kita bahas. Ada kondisi. Ada konveksi. Ada radiasi. Jadi. Kalau perpindahannya secara konveksi. Berarti nanti kan hubungannya dengan. H ya. H kan perpindahannya secara konveksi. Di mana H A dikalikan dengan T min T W. Gitu kan ya. Kemudian nanti. Kita menggunakan. Apa itu? Pelajuflux dari. Evaporasi ya. Nanti kan ada N A sama dengan K Y. Fraksinya di ini kan. Nanti sampai didapatkan nilai. RC itu sama dengan. K Y dibagi dengan A lambda W. Atau K Y itu sama dengan. Karena ini kan. K Y itu adalah H A. T min T W. Maka dibagi dengan A dikalikan lambda W. Sehingga nilai A nya kan hilang. Sehingga nanti jadinya H. T min T W. Dibagi dengan lambda W. Atau bisa ditulis juga. Ini sama dengan. K Y. M B. H W. Min H. Nah terus kemudian. Untuk mencari berapa waktunya. Untuk proses drawing itu. Maka T itu sama dengan. L S. Dikalikan dengan lambda W. Dikalikan dengan X1. Min X2. Dibagi dengan. A. A. Dikalikan dengan H. Dikalikan dengan T. Min T W. Kita tahu di sebelumnya. Untuk theoretical ya. Dimana R itu adalah sama dengan. Min L S per A. Min L S per A dikalikan dengan delta X per delta T ya. Ini nanti saudara bisa lihat disini. Ini nanti saudara bisa lihat disini bahwa. R itu sama dengan L S. A D X per D T. Nah kemudian kalau disini saudara lihat. Ini kan. R C tadi itu adalah. R C tadi itu adalah. R C itu adalah. A dikalikan dengan T min T W. Dibagi dengan lambda W. Berarti ini kan. suku ini. Ini kan namanya dengan R C ya. Ini R C. Ini adalah R C. Sehingga nanti jadi L S per A. X1 min X2 dibagi dengan R C ya kan. Terus kalau yang dari data eksperimen. R itu adalah sama dengan L S per A. D X dibagi dengan D T. Nanti kan hasilnya sama saja ya. Jadi L S per A. dikalikan dengan R C itu sama dengan. P. Kalau di. Kalau di. R R itu sama dengan min L S per A D X per D T. Ini kalau diintegralkan. D T nya pindah ke sini. R D T. Integral sama dengan min L S per A D X. Kalau ini diintegralkan ya. Ini batasnya pada saat T 1 0. Berarti ini adalah X1. Kemudian di sini pada saat T sama dengan T 2. Di sini adalah X2. Kalau diintegralkan. Jadinya adalah T 2 min T 1. Dikalikan dengan R sama dengan. L S per A. Batasnya dibalik. Ini negatifnya hilang ya. Ini nanti jadi X1 X2 min X1 ya. Ini pada saat T sama dengan 0. Ini kan itu berarti kali. Nanti ini X1 min X2 ya. X1 min X2. Karena di sini kan X1 X2. Karena minusnya hilang. Hilang dibalik. Sehingga nanti jadinya adalah T sama dengan. L S per A dikalikan dengan R C. Dikalikan dengan X1 min X2. Ini adalah waktunya T. Nah jika ini saudara bandingkan dengan yang data di sini. Maka ini kan ada T sama dengan L S per A. X1 min X2. Kemudian ini adalah R C. Sehingga ini adalah yang dari tadi. Data eksperimen. Ini adalah yang pendekatan dengan menggunakan perpindahan panas secara konveksi ya. Terus kemudian di sini kita tahu bahwa ada beberapa faktor. Yang mempengaruhi. Kenapa itu? Constant rate period. Salah satunya adalah. Efek dari kecepatan udara. Jadi kecepatan udara ini sangat berpengaruh terhadap proses perpindahan panas ya. Yang di dalam untuk menentukan berapa sih waktu rate-nya itu. Kenapa? Karena H itu adalah konvektif ya. Konvektif konefisiennya ini sebanding dengan pelajunya. G0,8. Seperti yang ada di persamaan 968 itu ya. Dimana nanti R C itu sama dengan tadi H per lambda B min BW. Dimana H itu kalau untuk yang, apa namanya, rate antara velocity 0,61 sampai 7,6. Jadi kecepatannya 0,61 sampai 7,6 meter per second. Kemudian temperaturnya antara 45 sampai 150 D C. Maka H-nya ini bisa diestimasi dengan menggunakan 0,0204 G dipangkatkan dengan 0,8. Nah dimana kita tahu G itu adalah, apa, G itu adalah sama dengan apa, kecepatan dikalikan dengan densitas. Sehingga apa? Sehingga kalau kecepatannya di sini naik, otomatis nilai G-nya naik. Kalau nilai G-nya naik, otomatis nilai H-nya juga akan naik juga ya. Sehingga di sini nomor 1 itu adalah efek dari kecepatan udangnya. Kemudian yang kedua adalah efek dari humidity gas. Jika humidity-nya itu dinaik, diturunkan ya. Dari temperatur T dengan menggunakan webab TW dekris sehingga menggunakan persamaan 967. Maka nanti nilai TW-nya juga akan turun ya. Kalau nilai TW-nya turun, berarti otomatis apa? Kan RC itu sama dengan H T min TW dibagi dengan lambda W. Kalau ini turun, TW dekrisnya turun, otomatis nilai RC-nya akan jadi naik. Nah kalau nanti nilai RC-nya itu naik, apa besar ya kan? Berarti nanti waktu yang dibutuhkan itu adalah juga semakin lama ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tentang efek dari gas temperatur. Jadi saudara bisa lihat kecepatan udara sudah. Kecepatan efek dari humidity sudah ini. Kemudian temperatur. Yang ini kan jelas kan ya. Temperatur di mana RC tadi itu kan sama dengan... RC itu sama dengan RT min TW kan ya. Kalau ini RC2 berarti sama dengan H-nya kan sama nanti. Berarti T2 min TW2 kemudian dibagi dengan T1 min TW1 dikalikan dengan RC1 ya. Jadi kalau nanti ininya naik, otomatis kan nilainya juga RC-nya juga naik ya. Kemudian efek dari thickness. Jadi katakanlah kita punya kebebalan seperti ini. Thickness-nya sama dengan yang ininya tebal ini. Maka otomatis waktu yang dibutuhkan itu adalah juga semakin lama ya. Untuk mendapatkan moisture yang sama juga. Jadi saudara bisa lihat di sini. For it asal transfer by convection only ya. The rate RC tidak tergantung dari thickness. Isolid over time untuk drying itu. Proporsional terhadap thickness ya. Seperti yang ada di persamaan 92. Yang kemudian ada di contoh soal itu kan ada. Di contoh, maaf di problem itu kalau nggak salah. Ada yang seperti ini ya misalnya. Ini terisolasi ya. Kemudian kemarin A-nya itu kan yang terekspos oleh udara kan ya. Yang dimaksud dengan A kan kemarin yang terekspos dengan udara itu berapa. Kalau kasusnya misalnya ini adalah thickness-nya A, kemudian kita punya ditambahkan lagi dengan thickness yang B sama. Ini B sama. Kemudian di sini arahnya ada dua udaranya dari atas dan bawah. Nanti kan otomatis meskipun thickness-nya nambah dua kali. Tetapi kan alirannya di sini kan ada dua kali juga. Jadi nanti sehingga ada yang akan berubah. Nanti mungkin bisa saudara diskusikan dengan budak tersebut itu ada di contoh berapa. Itu di problem 9. Berapa itu ada itu yang seperti ini yang kemarin saudara kagetan mungkin ya. Baik. Sekarang kita lanjut. Itu tadi adalah review untuk sebelumnya tentang constant rate. Sekarang kita masuk ke falling rate. Jadi kalau tadi di dalam metode falling rate seperti yang ada di gambar 951 tadi ya. Jadi kan ada, ini menggunakan metode grafik ya. Jadi kalau di dalam falling rate tadi, pertama ini adalah constant, ini rate-nya, ini X-nya free moisture, ini adalah seperti ini ya. Jadi di dalam falling rate, itu nanti saudara bisa menggunakan metode integrasi. Kenapa? Karena R-nya tidak konstan. Kalau ini kan tadi kan, apa, kalau ini kan, apa, rumusnya kan langsung konstan. X1 min X2, jadi dikurangi, apa, sama dengan, R kan sama dengan, min LS per A, DX per DT. Kalau tadi ini sudah diturunkan, ini jadi T sama dengan, LS per A, R, RC ya konstan, dikalikan X1 min X2. Ini konstan kan, nilai RC-nya konstan. Tetapi untuk kasus yang falling rate, maka ini tidak konstan. Sehingga kita bisa menggunakan metode integrasi. Jadi kita integralkan, T kan sama dengan LS per A, kalau ini langsung dibalik ya. Ini X2, kan harusnya ini X1, X2 kan, tapi kita balik. Maka ini jadi DX per A, R ya. Ini adalah merupakan kurva, kalau saudara mau kita gerakan seperti ini kan, berarti kan ini kan merupakan luasan di bawah kurva tersebut ya. Sebagai contoh, misalnya nanti kurvanya seperti ini, berarti kalau integral ini X ya, nanti kan integral di X, R kan area yang ada di sini. Jadi saudara bisa lihat di situ, sebagai contoh untuk memudahkan, maka kita bisa membuat ini nanti grafik antara seperti R, ini kan luas di bawah kurva ini kan. Integral ini kan, berarti kan luas di bawah kurva ini, sehingga nanti kita bisa nge-plot untuk menghitung luasnya ini. Berarti di sini adalah seperti R, di sini adalah kita gunakan X gitu ya. Nanti ketemunya seperti apa, misalnya ketemunya seperti ini, ya berarti luasan di bawah kurva ini itu adalah sama dengan integralnya ini. Baik, nanti sebagai contoh, saudara bisa lihat di 971 ini. 971 ini, graphic integration involving rate drying period. Bet, lead solid drying period seperti ditunjukkan sampai 51B akan di dry, dikeringkan dari free moisture content 0,38 menjadi 0,04. Jadi kalau saudara tadi lihat di gambar 951B ya, coba saudara juga cek. Itu dipingin di 0,308. Baik, kita coba, ano dulu ya, kita coba yang graphic 951B dulu ya. Yang ini, di裡面, membulkan opening naikumentan komentar. Oke. Mikaila, next step 1. Jangan lupa untuk TC1 dan semua mereka yang global sekarang. Kisah pengambilan matérirzy itu. Kisah pengambilan minor gereja orang terpenuh bumiya, Kisah pengambilan archi Azure dalam penuh yang Julia tempat akan ketahuan bumpedah Owner dari aplikasi tentunya untuk memortsyontrada. Bumiya, Mer remaining canceled, Kisah pengambilkan keluar dari ansi terpenuh satu gemiatur, Kisah pengambilan saja, Nah ini baik Tadi di dalam soal dijelaskan bahwa Kita diminta dari X1 0,38 Kalau X1 nya 0,38 berarti posisinya dimana? Posisinya adalah di sekitar sini ya 0,38 Kemudian untuk sampai 0,04 0,1 berarti sekitar 0,04 ke disini 0,05, 0,04 Sekurang lebih disinilah Berarti nanti saudara perlu menghitung ini Ini sampai dengan ini Ini X1 nya 0,04 0,04 Yang ini adalah 0,38 Berarti di dalam perhitungan ini Ada dua kondisi Yang pertama kondisinya adalah Constant rate yang ada di area ini Kemudian yang kedua adalah Kondisinya adalah falling rate yang ada disini Kalau ini untuk constant rate Maka tadi kan saudara bisa sudah menggunakan Persamaannya itu T sama dengan Ls per A R R C ya Nanti X1 min X2 Kan tadi persamaannya kan sudah ada ya Jadi R itu sama dengan Min Ls per A Min Ls per A D X per DT Kalau ini dirubah ke sana kan jadinya ini Ls nya kan sudah ada datanya ya Saudara bisa lihat disitu bahwa Catatan bahwa disoal itu Ls per A nya adalah 21,5 sudah ada 21,5 kg per meter kuadrat Kemudian dibagi dengan A Terus itu A nya sudah ada 18,58 meter kuadrat Terus kemudian kita tahu R C nya juga ada ya R C nya itu Ini Ls per R C sudah ini tadi Ls per A 21,5 Tidak Ls per A nya 21,5 Kemudian nilai R C nya R C nya itu 1,51 Kemudian X1 nya tadi itu adalah 0,38 Dikurangi dengan 0,195 0,195 itu dari sini ya Kondisi kritis sini ya XC Sehingga nanti apa Sehingga nanti akan dapatkan Waktunya itu adalah 2,63 jam Jadi untuk kondisi constant rate itu Butuh waktu 2,63 jam Nah sedangkan untuk yang falling rate Berarti kita kan Menghitung yang ada disini kan Tadi dijelaskan bahwa Untuk yang falling rate Maka kita bisa melakukan integrasi Yaitu T sama dengan Ls per A Dikalikan dengan Dx per R Kenapa? Karena sejak constant ini kan Dimana ini nanti Kita buat plot Yaitu Super R Melawan X Jadi kita buat Pada saat misalnya Saudara terserah mau menggunakan metode apa Mungkin yang di edisi 4 Itu ada Berhitungan yang sudah baru ya Itu sudah menggunakan luas area Kan di dalam menghitung kurva itu Di bawah kurva kan Teorinya kan macam-macam ya Ada yang menggunakan metode Trapezi Terus kemudian ada yang menggunakan metode Simpson Sepertiga Atau menggunakan Simpson Tiga per delapan Terserah Saudara mau menggunakan metode yang mana Terserah Simpson boleh Tiga per lapan Saat tiga Boleh Terserah Terus kemudian disini Nanti saudara Saudara Pada saat Tic Data kena Ticnya kan mulai 0,19 Jadi saudara Buat tabel Tabel pada saat Tic 0,19 Lima Maka nilai R nya berapa R nya adalah 1,51 Sehingga Seper R nya berapa Seper R ya 0,663 Gitu kan ya Mohon maaf Kita balik lagi ke situ aja Yang tadi Kita membuat data X R sama Seper R Yang disilpat Mungkin Sudah Nanti tarik Luasannya Ini yang disilama Seperti ini X R Seper R Tadi batasnya Dari X Y itu 0,195 Sampai X nya itu Adalah 0,04 Tadi kan targetnya Dari 0,38 Sampai 0,04 Sehingga apa Sehingga nanti Saudara punya data Jika data ini Saudara plot Antara Seper R Lawan X Maka akan Didapatkan Pada saat X nya 0,195 R nya 1,5 Terus kemudian Ini kan 1 per R nya Semakin aman Semakin naik Berarti pada saat X nya itu 0,2 0,04 Disini Berarti R nya kan Per R nya kan 1, ini 1,3,7 Terus kemudian Tadara plot lagi Yang 0,05 Terhadap Sepert R 2,7 Terus kemudian Nanti lanjut Seperti ini Seperti ini Jadi nanti Grafiknya itu Adalah yang Di bawah kurva ini Nah saudara Nanti bisa Menghitung Ini kalau yang ini Pakai luasan ya Jadi Kalau pakai area Seperti ini Atau saudara Menggunakan Simpson Seperti 3 Dimana hanya Itu adalah Interval Interval Dari sini Kesini Simpson Trapezoidal Dan lain-lain Kalau ini nanti 9 Di plot Per R Versus R Maka Luasannya Integral Dx Per R Tadi itu Dari X1 0,195 Sampai X2 0,04 Ruasnya itu Adalah ketemunya 0,189 Sehingga nanti Kalau dimasukkan Kedalam persamaan Kedalam persamaan T sama dengan Ls Per A Ini T sama dengan Ls Per A Integral Ini adalah Luasannya Tadi Integral Dx per A Dx per R Concentrate Kemudian yang di 4,06 Ini adalah Ketika Pada Sudah Kondisi Falling Rate Sehingga Total Waktu yang Dibutuhkan Dari 0,38 Sampai 0,04 Itu adalah 6,69 Baik Sampai sini Demo Distusikan Izin Bukannya Pak Untuk yang Critical Mostur Contennya Tadi kan Itu 0,195 Itu Dari Grafik Betul Nah Misalkan Disoal Tidak Diketahui Apakah Tepat Boleh Pakai X Tidak 0,195 Itu kan Berseratkan Data Eksperimen Yang Tadi Itu kan Ya Yang S1,195 Itu kan Data Eksperimen Jadi nanti Kalau Itu kan Data Untuk Eksperimen Oh Jadi yang XC Kalau misalnya RC nya Dari Ketahui Sudah Alah Kan Bisa Menggunakan Estimasi Itu Menggunakan Tadi Apa Convective Transfer Tadi H Kali T Min T W Dibagi Dengan Lambda W Itu kan Karena Yang Di traffic Saya bilang Pembilan Tadi Itu adalah Grafik Pada Kondisi Eksperimen Untuk Material Tertentu Kenapa Karena X nya Dicari Dari X T Kan Yang Tadi Di awal Tadi Kan Ada Jadi Jadi Kita Punya Wet Solid Sama Punya Material Berarti Kan Ini Ada Apa Namanya Wet Air Sama Dry Nanti Kita Cari Nilai XT XT Itu Apa W Bertotal Kemudian Kalau Setelah Kita Masukkan Drying Berarti Nanti Ada Berapa WS Dry Solid Dibagi WS Nah Setelah Itu Kita Cari X nya X itu Apa X itu Adalah XT Dikurangi Dengan X pada Kondisi Ekubrium Pada Kondisi Ekubrium Kan Ada Data Di Grafik Kemarin Nah Setelah Itu Baru Kita Plot X Itu Free Moisture Content Melawan Waktu Terus Kemudian Dari Sini Kita Dapat Slope 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 Nanti Kita Dapat Plot Antara R Sama X Nah Ini Datanya Tergantung Ini Nanti Kalau Materialnya Berbeda Mungkin Data Materialnya Berbeda Kan Grafiknya Juga Tidak Sama Nilai RC Nya Atau Tadi RC Itu Sama Dengan Apa RC Itu Sama Dengan H T Min T W Dibagi Dengan Lambda W Ya Kan Sudara Bisa Nanti Nyariknya Dari Data Ini H Sama Dengan T Min TW Dibagi Dengan Lambda W H Sendiri Itu Macem-macem Tergantung Dari Kecepatannya Kecepatannya Misalnya Berapa Terus Kemudian Nilai Temperaturnya Berapa Nilai G Berapa Maka Nanti Kita Bisa Tahu Bahwa H Itu Bisa Untuk 0,0204G Atau H Itu Bisa Juga 1,17 G Pangkat 0,37 Yang ini Pangkat 0,8 Nanti Dapat Nilai H T T W T W W W W T T T W T T W W T W Terus Kemudian Yang selanjutnya Tentang Special Case Kasus-kasus Yang Spesial Jadi Rate Is Linear Function Of X Jadi Untuk Volume Rate Ketika Rate Itu Linear Sebagai Fungsi X Maksudnya Linear Itu Apa Ya Bisa Seperti Ini Linear Y Sama Dengan Ax Plus B Ini Selalu Linear Jadi Ini Ini Kan Slop B Ini Apa Interceptnya B Slop A Ini Selalu Linear Bukan Parabolik Atau Apa Ya Kalau Seperti Ini Maka R Itu Sama Dengan Ax Plus B Dimana A Ini Slop Dan B Ini Selalu Konstan Interceptnya Ini Sehingga Apa Kalau Ini D R Itu Sama Dengan A DX Ya Kan Sehingga Apa Sehingga DX Itu Kalau Diganti Ini bisa jadi DR Dibagi Dengan A Tadi Kan Ada T Itu Sama Dengan LS Per A Integral X 2 X 1 DX Per R Gitu Kan Ya DX Sedara Ganti Dengan Yang Ini Sehingga T Itu Sama Dengan LS Per A Integral R 2 Disini R 1 Maka Ini Adalah Diganti Dengan DR Per AR Nanti A Konstan Keluar Sehingga LS Dikalikan Dengan A Dikalikan Dengan A Besar R 2 R 1 DR Per R Nah Ini Kan Lon Kan Ya Yang Apa Namanya Integral Ini Kan Lon R 2 R 1 Min R 2 Kan Sehingga LS Per A Dikalikan A Terus Kemudian Lon R 1 Dibagi Dengan R 2 Seperti Yang Ada Disini Kemudian Karena R 1 Itu Adalah A X 1 Plus B Dan R 2 Itu Adalah Sama Dengan A X 2 Plus B Maka Dari Persamaan Ini R 1 Sama Dengan A X 1 Plus B R 2 Sama Dengan A X 2 Plus B Ini Kalau Saudara Kurangkan Kan Jadinya R 1 Min R 2 Sama Dengan A X 1 Min X 2 Gitu Kan Ya Karena B Min B Nya 0 Sehingga Apa Sehingga Nilai A Itu Adalah X 1 Min X 2 Eh Sorry R 1 Min R 2 Dibagi Dengan X 1 Min X 2 Kemudian Saudara Masukkan Kepersamaan Kepersamaan Ini Sehingga Dapatkan T Itu Adalah L S Per A A Apa A Adalah A A R 1 Min R 2 Dibagi Dengan X 1 Min X 2 Kemudian Dikalikan Dengan Lon R 1 Per R 2 Kalau Ini Naik Ke Atas Maka T Itu Sama Dengan L S X 1 Min X 2 Dibagi Dengan A R 1 Min R 2 Lon R 1 Per R 2 Ini Adalah Untuk Kasus Yang Ketika Lajunya Itu Linier Sisi Linier Kemudian Selanjutnya Adalah Ketika Rit Is Linier Melalui Garis Sumber Asli Pusatnya Yang tadi Ada intercept Kalau yang ini Melalui sumber Utama Sehingga Kalau digambarkan Itu Kalau yang tadi Seperti ini Linier Proporsional Kalau yang Sekarang Ini Gambarnya Ini Jadi Melalui Origin Itu Disini Melalui 0,0 Sehingga Kalau Persamanya Ini adalah R Sama Dengan A X Plus B Kalau Yang Ini R Itu Sama Dengan A X Saja Kemudian Kemudian Sama D X Itu Dengan DR Per Per A Sehingga T Itu Sama Dengan LS Per A Integral DX Per D LS Per A DX Per R Nanti LS Per A DX X Nya Itu Diganti Dengan DR Per A Dikalikan Dengan R Nanti Ketemunya Sama Ya LS Per A Dikalikan Dengan A Integral Yaitu LON R1 Per R2 Kemudian Dari Sini Slope Nya Itu Adalah RC Per XC Untuk X1 XC Dan R1 RC Maka Nilai T Nya Itu Sama Dengan LS Per A XC XC RC LON RC Per R2 Secadat Laka Disini Bahwa RC Per R2 Itu Sama Dengan XC Bagi Dengan X2 Nanti Ketemu Persamaan Akhirnya T Sama Dengan LS Per A RC XC Sama Dengan LON XC X2 Baik Sebagai Contoh Sebagai contoh Sadara Bisa Lihat Disini Ini Approximation Of Strict Line For Falling Rate Period Jadi Ini Adalah Untuk Yang Tadi Yang Strict Line Diminta Mengulangi Contoh 971 Tapi Menggunakan Pendekatan Asumsinya Straight Line Dimana R Versus X Melalui Origin Jadi Dari XC Menjadi 0 Sehingga Nanti RC 1,95 XC Nya 0,65 Drying Rate Kalau Untuk Yang Ini Origin Tadi Kan Dijelaskan Bahwa Persamaannya Itu Adalah T Itu Sama Dengan LS Per A Oh Aduh Maaf Tadi Belum Belum Selesai Tandar Jadi Disini Tadi Itu Bahwa Kita Ketahui Bahwa Slope A Itu Itu Adalah RC Per XC Dan Untuk X1 Sama Dengan XC Maka R1 Sama Dengan RC Sehingga T Itu Sama Dengan LS Per XC Dikalikan Dengan A Per RC Long RC Per R2 Disini RC Per R2 Itu Sama Dengan XC Per X2 Sehingga T Dikalikan Dengan LS Per XC ARC Long XC X2 Sehingga R Itu Sama Dengan RC X Dikalikan Dengan Dibagi Dengan XC Jadi kita Tinggal Masukkan Saja Ini T T Sama Dengan LS Per XC Dibagi Dengan A Dikalikan Dengan RC 1 XC Dibagi Dengan X2 Sehingga Nanti Ketemunya 39 0,195 Dibagi Dengan A Ini Sehingga Ketemunya 4,39 4,39 Jam Oke Sampai Sini Ada yang Mau Didesen Kan Baik Baik Kita Lanjutkan Sekarang Yang tadi Pembahasan tadi Itu adalah Hanya Ada Convective Saja Convection Perpindahan Panasnya Kalau disini Adalah Ada Kombinasi Antara Conveksi Radiasi Dan Konduksi In Constant Rate Period Di dalam Constant Rate Period Jadi Saudara Bisa Lihat Bahwa Untuk Yang Perpindahan Panas Secara Konduksi Ini Saudara Bisa Lihat Di gambar 981 Jadi Kalau Bisa Dilihat Di sini Maka Laju Ditransfer Untuk Drying Pada daerah Permukaan Itu Bisa Kita Lihat Ada Beberapa Kasus Ada Beberapa Fenomena Sehingga Ki Totalnya Itu Disini Kan Disini Ada Gas Mengalir Disini Ada Kalau Disuting Ada Radiasi Kemudian Ada Konveksi Disini Dan Juga Ini Adalah Solid Ini Adalah Metal Sehingga Apa Sehingga Ini Adalah Konduksi Dan Konduksi Kalau Yang Di Atas Itu Konveksi Dan Radiasi Disini Adalah Hot Ini Yang Panas Ini Suruhnya Adalah TR Hot Radiating Surface Kalau Yang Ini Adalah Drying Surface Y TS Dan HS Kalau Yang Ini Adalah Non Drying Surface Jadi Ini Metal Nya Disini Ada Gas Pada Suh T H Dan Y Sama Tadi Dengan Yang Dikunakan Yang Di Atas Ini Jadi Suhnya T Humidity Sama Fraksinya Kemudian Ini Adalah Solid Solid Yang Akan Dikering Kan ZS Di Notasinya ZS Kemudian Ini Adalah Metal Tring Yaitu Kita Menggunakan ZM Jadi Jadi Ada ZS Kemudian Ada ZM Hingga Apa Sehingga Heat Total Yang ada Di Sini Itu Adalah Heat Karena Terjadinya Perpindahan Panas Secara Conveksi Conveksi Heat Kemudian Heat Karena Adanya Radiasi Kemudian Heat Karena Adanya Konduksi Jadi Nanti Fenomena Yang Terjadi Yaitu Karena Terjadi Perpindahan Panas Secara Konveksi Kemudian Konduksi Dan Radiasi Gimana Untuk Yang Konveksi Transfer Itu Adalah Dari Gas Dari T Sini Dari Gas Ini Yang Punya Sote Ke Arah Permukaan Surface Yaitu Atau PS Disini Radiasi Atau Transfer Dari Surface TR Ke TS Juga Karena Nanti Ke permukaan Sini N Konduksi Itu adalah Terjadi Karena Dari Solidnya Ini Sama Dari Metal Trenya Ini Dimana Kita Tahu Bahwa Untuk Perpindahan Konvektif Jadi G Convektif Konvektif Itu Kan Tadi H Konvektif Berarti Kalau Tidak Satelist Tidak Apa Karena H Kecil Ini Menunjukkan Koeficien Untuk Permukaan Konvektif H A T T Minus T W Kemudian Untuk Radiasinya H R Itu Adalah Sama Dengan H Radiasi Dikalikan Dengan T Radiasi Dikalikan Dengan T S Dikalikan Dengan H Kemudian Setelah Itu Untuk Radiasi Ini Bisa Dicari Dari Ini Radiation Ya Epsilon Kemudian Nanti 5 6 Ini Konstantanya 5 6 7 Dikalikan Dengan TR T Yang Ada Di T Ini T Ini T R Dibagi Dengan 100 Dipangkatkan 4 Min TS 10 Dipangkatkan Dengan 4 Dibagi Dengan Jadi Perlu diingat Bawah T T Ada Di Sini Itu Harus Dalam Suhu Kelvin Kemudian Untuk E-Transfer Karena Konduksi Pada Bagian Bawah E-Transfer Itu Disini Kan Terjadi Secara Konverksi Dulu Jadi Dari Gas Kemudian Ke Metal Kemudian Konduksi Melalui Metal Dan Akhirnya Melalui Sebuah Solid Yang Dikeringkan Disini Karena Dia Bagaian Bawah Itu Kecil Karena Trenya Kan Ditempatkan Di Atas Trenya Yang Lain Sehingga Akan Diabaikan Juga Ketika Gas Temperaturnya Itu Tidak Terlalu Tinggi Maka Radiasi Dari Bagian Atas Surface Dari Trenya Tersebut Itu Akan Bernilai Yang Kecil Juga Jika Gas Temperaturnya Terlalu Tinggi Sehingga Perpindahan Paras Secara Generasi Itu Bisa Dikeluarkan Dari Persamaan Atau Bisa Diabekan Kalau Perpindahan Panas Secara Konduksi Bisa Kita Tulis Bahwa G Itu Sama Dengan UA Delta T Itu Kemudian Kemudian Untuk Overall Coefisiennya Itu Sama Dengan 1 Per HC Ini Karena Konveksi Ditambah Dengan ZM Dibagi KM ZS Dikalikan Dengan KS Karena ZM Ini Metal Apa Memulai Mempunyai Thermal Conductivity Maka Saudara Bisa Mengecek Thermal Conductivity Maka Persamaan Tersebut Bisa Sama Ya Nyarinya Kemudian Persamaan Untuk Read Mest Transfer Nya Itu N A K Y MB M A H S Min H H bisa saudara lihat disini ya nanti setelah dikombinasikan persamaannya maka akan dapatkan persamaan 988 yaitu RC sama dengan H, A, U, M, S dimana H itu sama dengan H, C plus U, ini konvektif ini adalah karena konduksi, radiasinya kan tadi gak ada ya oh ini masih ada HR plus TR minus TS, masih ditulis ini nanti sama dengan KY, MB H, S, M, H ya kemudian persamaan ini itu bisa dicek kembali ya itu dikombinasikan yang persamaan 97 yang mana akan memberikan beberapa temperatur ketika radiasi dan konduksinya itu tidak ada jadi ini tidak ada yang konduksi tadi kan ini kan ya U, C, U, K ini kan konduksi yang ini kan konveksi, kalau tidak ada nanti persamaan sama dengan yang sebelumnya ya hingga persamaan 98 itu akan memberikan surface temperatur yang lebih besar daripada wet bulb temperatur yaitu TW kemudian persamaan 988 itu juga nanti ada anunya ya limitnya ya untuk TS dan HS hingga untuk 988 itu bisa disini kembali menjadi persamaan ini HC min A lambda S bagi ini dimana rasio HC, KY, MB yang ditunjukkan di dalam web web ini otomatis dia akan ini ya CS nya ini ya CS kan limit volume 105 tambah 188 A dikalikan 10 pangkat 3 sebagai contoh ini 981 ya kemudian saya kemudian kemudian Terima kasih. 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 tingginya itu adalah 25,4 jadi disini tadi karena solid itu ZS berarti ini ZS itu 25,4 milimeter kemudian disini ada metalnya dimana metal ini nanti 0, jadi ZM 0,61 kemudian thermal conductivity dari metal ini KM itu adalah 43,3 sedangkan thermal conductivity dari solid atau KS itu adalah 0,865 jadi disini ada udara mengalir pada bagian atas kecepatannya tadi itu 6,1 meter per second kemudian dari bagian bawah juga ada udara dengan kecepatan sama 6,1 meter per second kemudian di bagian atas sendiri ini juga ada sumber panasnya ya jadi ada di radiasi dimana nanti disini itu memancarkan HR dimana suhu dari temperaturnya itu 93,3 tr-nya disini itu 93,3 kemudian emissivity-nya adalah 0,92 terus kemudian kita mencari tadi yang di disitu kan ada persamaan persamaan untuk mendapatkan nilai apa itu namanya nilai RC kemudian ini yang ditanyakan adalah rate of dry jadi di dalam menghitung nilai RC itu kan kita bisa menggunakan persamaan 9,8,8 jadi RC itu sama dengan ini kan ada C plus U K T men TS ditambah dengan HR TR men TR TR men TS ya dibagi dengan 6 TS yang ini dikalikan 3600 supaya jadi per second jadi saya jadikan per jam karena tadi kan kecepatannya kan meter per second nah kemudian dari data sini kita perlu mencari berapa nilai dari HS kan disini butuh ada butuh HC HS gitu-gitu kan ya terus kemudian untuk kecepatan temperatur dan dimediti udara yang sama dengan contoh soal 963 tadi maka kan untuk nilai konvektifnya kan sudah dapet soal sebelumnya kan sudah ada kita nilai konvektifnya yaitu sekitar 62,45 tadi itu kan A sama dengan 0,002 G dipangkatkan 0,8 gitu kan kan soalnya ini sama kecepatannya sama suhunya sama nilai juga sama sehingga nanti nilai HC nya juga sama yaitu 62,45 ini kemudian setelah itu persamaan untuk menyelesaikan persamaan 989 itu ini kan persamaan 989 kan ada S ada S kemudian min H dikalikan lambda S dibagi dengan HC per K Y MB sama dengan ini 1 plus UK kemudian ditambah dengan H radiasi per HC TR min DS nah kemudian dari sini saudara bisa lihat disitu bahwa untuk menyelesaikan persamaan ini kita itu perlu trial and error dimana temperatur TS itu kan TS nya kita tidak tahu tadi ya disini kita TS nya tidak tahu ya sehingga temperatur TS itu harus di atas dari wet bar temperatur dari TW nya yaitu 28,9 sehingga temperatur T sehingga apa di estimasi TS nya itu suhunya adalah 32,2 disini kemudian kita mengasumsikan TS nya disini itu 32,2 nanti kita cari pada saat TS nya itu 32,2 nanti lambda S nya itu berapa nilainya adalah 24,24 ini dapat dari steam tabel ya TS nya 32,2 nanti saya cek dulu TS nya 92 32,2 itu saudara nanti bisa mengurangkan antara entalpi uap sama entalpi liquid yang ada di tabel A29 kemudian untuk memprediksi HR maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada di chapter 4 tentang e-transfer di chapter 4 dimana nanti HR itu sama dengan tadi emisivity ya emisivity dikalikan dengan 5,676 dikalikan dengan T per 100 dibangkatkan 4 min T 200 100 dibangkatkan 4 dibagi dengan T TR ya dibagi dengan TR ini kan TR ya TR minus TS tadi kan TS nya kan kita trial ya TR minus TS hingga nanti saudara bisa dapat bahwa nilai HR nya itu sama dengan 7,96 Watt per meter kuadrat Kelvin kemudian kemudian untuk menghitung cover coefficient nya bisa menggunakan persamaan untuk yang konduksi ya untuk yang konduksi ini kita bisa menggunakan persamaan yang konduksi konveksi ya ini ya 1 dibagi 1 per H HC Z M dibagi dengan K M kemudian ditambah dengan JS dibagi dengan KS ya ini saudara hitung 1 dibagi dengan 1 per 62 45 ditambah 0,0001 dibagi 43 3 ditambah dengan 0,0254 ini kan tadi seperti ya dibagi dengan 0,865 nanti ketemu nilai overall nya itu 22,04 kemudian kita menghitung image volume nya itu CS itu sama dengan 1,005 ditambah 1,88 dikalikan unit ditingnya dipangkatkan 10 pangkat 3 nanti akan dapatkan nilai CS itu 1,024 dikalikan 10 pangkat 3 Joule per kilogram saya tulis dulu di bukuan sudah ada sehingga nanti kita bisa gunakan persamaan 9 89 disitu kan ada HS min H lambda S dibagi dengan HC per KY dikalikan dengan MB sama dengan 1 plus UK HR per HC ini HR per HC TR TR minus TS di sini kan nanti ketemu nilai TS nya kita ngecek apakah trial yang kita gunakan tadi itu sudah betul apa enggak itu kan ketahuan disini nanti kita masukkan nanti untuk TS ya sumsikan tadi kan 32,2 maka lambda S nya ketemu 24 24 sehingga dari humidity chart itu nanti TS pada saat TS 32,2 itu 1 resim humidity nya 0,031 kemudian kalau kita masukkan di persamaan ini maka nanti ini adalah 0,031 min 0,01 dibagi lambdanya tadi 24 24 24 24 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan nilai tadi itu 104 1024 kali 10 pangkat 3 nanti ini sama dengan jadi buku aja TS 34,4 kemudian karena nilai 3 tadi trial 32,2 ketemunya 34,4 maka kita akan mencoba ke second trial trial keduanya jadi jadi di trial keduanya ini diasumsikan durinya adalah 32,5 tadi 32,2 sekarang 32,5 kemudian dari situ kita dapat lambda S nya berapa kemudian dari HS itu kita akan dapat dari lambda S kemudian pada saat TS 32,5 kita akan dapat humidity pada kondisi itu 0,032 kemudian kita akan bisa mendapatkan nilai HR tapi HR nya itu tidak berubah terlalu signifikan sehingga TS nya yang didapatkan nanti itu adalah 32,8 TS nya 32,8 sehingga nanti temperatur akhirnya adalah 32,8 nilai ini adalah 33,9 lebih besar daripada wet temperatur 28,9 jadi kalau tadi kan kita gambar ya disini ada surface ini ada surface TS ini mempunyai wet bump nya itu berapa 29 8,9 kemudian disini ada TS nya ya sorry ini TW nya 28,9 kemudian TS nya ketemunya 32,8 sehingga apa sehingga nilai yang dekat dengan TW terus kemudian setelah itu kita masukkan kepersamaan yang 9,8 9,9 tadi kan kita trial sekarang kita masukkan kepersamaan karena sudah T yang di trial tadi sudah mendekati dengan T yang T hasil perhitungan maka kita bisa menggunakan melanjutkan dengan persamaan 9,8 yaitu RC dengan HC UT T minus TS HR minus T dibagi dengan lambda S sehingga nanti dapat 4,83 kilogram per jam meter kuadrat jadi kalau dibandingkan dengan yang tadi itu yang tadi itu adalah 3,3 kenapa karena disitu tidak ada kondiksi dan tidak ada konveksi sehingga rate 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 itu kalau ada konveksi dan radiasi maka otomatis dia akan semakin lebih tinggi nilainya rate baik sampai sini ada mau ditanyakan silahkan diskusikan jadi yang belum absen mohon absen ya Pak permisi mau bertanya Pak silahkan Pak berarti yang untuk trial kan tadi TS nya diasumsikan 32,2 kemudian nanti berhitungannya pakai 9810 itu ketemu TS nya 34,4 itu berarti perbedaannya itu tidak boleh terlalu jauh gitu ya Pak TS yang berhitungan harus sama-sama TS yang asumsi gitu Pak idealnya seperti itu kalau misalnya tugas kan saudara enggak masalah kan nanti pakai literasi itu kan enggak masalah pakai musik gitu kan karena semuanya kan sama mungkin kan yang beda kan yang di lambdanya aja mungkin ya tapi kalau nanti untuk kuwis ya bisa kanulah 10% gitu mungkin ya jatuh saja 10% iya baik Pak terima kasih tapi banyak kuwis kan pakai Excel kan juga bisa ya kalau jauh masukkan ganti semua kan nanti itu kan karena yang berbeda kan cuma lambdanya saja ya untuk data-data lain kan hampir sama semua karena kita kan enggak tahu HS sama TS kan kalau TS yang kita trial kita tahu HS dari situ nanti kita kan bisa tahu lambda S kalau humidity-nya enggak bisa sih karena itu harus lihat tabel ya karena untuk yang lambdanya kan bisa 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 apa namanya pakai interpolasi di Excel kan otomatis ganti sendiri tapi kalau yang humidity itu kan harus lihat dari grafik ya ya kalau untuk kuwis bisa lah 10% lah maksimal ya juga kan nanti mungkin tergantung dari pengerjaannya yang dilihat ya ya baik terima kasih pak baik ada yang lain mau ditanyakan selamat menikmati ada itu yang 10% dulu aja jadi kalau untuk kuwis ya 10% lah paling enggak tapi kan mungkin nanti penilaiannya kan bisa juga dilihat kira-kira caranya tapi kalau saudara kan paling enggak kan asumsinya ya redokkan tadi itu katakanlah nilai TW nya 28 berarti kalau gitu T service nya harusnya ya lebih besar dari 28 misalnya saudara trial nya dicoba suhunya 26 itu kan jelas dari segi konsep kan sudah enggak masuk baik ada yang lain silahkan sebelum kita lanjut ini mau lanjut equation for forestry dryer kok ini sudah 825 nanti ini butetris masuk kita coba kalau di industri saudara membuat udara katakanlah ya kita punya misalnya tadi kan di dalam continuous drying nya itu kalau membuat udara kering itu gimana caranya kan ini kan drying drying itu kan medianya kan adalah udara kering kan ya udara kering apa udara panas Tommy Tommy iya pak kalau drying itu menggunakan udara kering apa udara panas udara kering udara kering kenapa kalau gak udara panas karena mengandung bisa saja mengandung air air banyak terus kemudian bagaimana kira-kira cara menyiapkan udara kering itu Saidia Alwi iya pak caranya gimana kira-kira saudara dapat udara kering bagaimana caranya supaya menyiap kalau saudara menggunakan evaporator saudara menggunakan media pemanasnya apa steam kan ya kalau evaporator media pemanasnya apa steam caranya bikin steam gimana cara membuat steam gimana caranya memanaskan air uap uapnya digunakan uapnya itu steam gimana memanaskan air itu nanti terdapat uap dan uapnya itu steam yang digunakan terus gimana kira-kira aminnya airnya itu ada syaratnya enggak kalau saudara kan dulu pernah mungkin di vokasi dedika pernah dapat ya di dalam boiler itu kan ada syaratnya kenapa kok harus dibuat syarat gitu apakah boleh memanaskan air sembuh orang air langsung dipakai itu apakah boleh enggak tidak pak maksudnya gimana nanti membuat steam itu apakah semua air bisa langsung dipanaskan jadi steam boleh enggak kira-kira seperti itu ini sambil musik kita terima berkata terima Pakai air sumur ya Pak ya Saudara dulu dapet gak pelajaran SUP? SUP dapet kayaknya Pak Bila ya kan pasti jajari kan Afev, Afev Gimana Afev? Kalau menurut saya itu Airnya harus murni Pak Maksudnya air murni itu gimana? Tidak mengandung kontaminan Supaya tidak menyumbat Supaya tidak menyumbat Maksudnya air boiler kok hubungannya ke situ Pakai air gemin Pak Pakai air gemin biasanya ya Kan itu ada kan Di dalam proses pengolahan air kan ada Physical and chemical treatment gitu kan ya Kalau physical treatment Bisa menggunakan apa itu? Apa? Physical treatment apa? Ini kan Saudara sudah pernah Dapat SUP juga rata-rata kan? Hasira-hasira sudah dapat belum? Sudah ambil belum? Baru ambil Pak barengan? Nah barengan Tambah Sip Saudara Jelasin kan teman-teman Saudara Coba Tapi isinya baru ini Pak Baru presentasi dari kita gitu Belum dijelasin lagi sama Bapaknya Physical treatment apa? Belum Physical treatment belum? Diendapkan Pak Physical treatment kan ada Physical treatment ada proses Sedimentasi Sedimentasi Itu kan itu physical kan ya Dengan menambahkan koagulan Plopulan gitu kan ya Itu kan untuk physical treatment Kalau chemical treatment gimana? Ditambah Ditambah HCl sama NaOH Ditambah HCl sama NaOH Tujuannya apa Tommy? Itu untuk Menghilangkan Ion-ionnya yang disitu Pak Tambahnya HCl Iya Pak Kalau dulu Kan Di dalam prosesnya kan itu Ada beberapa ya Salah satunya kan bisa menggunakan Apa itu namanya? Ketener dulu ya Pelunakan ya Ada yang menggunakan Kation Anion Exchange Gitu kan Cuman itu teknologi-teknologi yang Dahulu ya Menggunakan teknologi Kation Anion Sekarang yang banyak dikembangkan Itu menggunakan teknologi Ya Pak Reverse osmosis Reverse osmosis ya Banyak itu sekarang dikembangkan Tentang Teknologi RO ya Reverse osmosis ya Dalam reverse osmosis Nanti Anulah Apa Teknologinya Lumayan Dikembangkan saat ini Dulu menggunakan Itu tadi Apa namanya Kation Anion Exchange Tujuannya apa sih Kok itu dihilangkan Misalnya ada kandungan C, A, M, G, S, I, O 2 Masuk boiler Lebih-lebih boiler yang Bertekanan tinggi Itu Biteriannya kan sangat Ketat sekali kan ya Itu kalau boiler Bertekanan tinggi Lebih Anul lagi Misalnya syaratnya itu lebih Kenapa kok syaratnya Kenapa kok harus-harus dihilangkan Salah satu alasannya adalah Biar tidak terjadi Itu kan di dalam boiler kan Biasanya ada istilahnya Namanya blowdown Mungkin Tommy Pahasan lu ya Pernah bekerja di industri ya Mas KP judul pak Mas KP itu kan ada kan ya Namanya blowdown Itu kan ya Kalau konsentrasinya terlalu tinggi Berarti kan harus di blowdown Kalau di blowdown kan Berarti kan di Di bank ya Nah itu kan butuh Butuh cost yang cukup besar Terus kemudian Kalau untuk yang Di dalam drying sendiri Udaranya kira-kira dapat Dari mana ya udaranya Kalau tadi boiler Kalau untuk Peropor-opor kan medianya boiler Boiler Apa Tim Timnya itu dihasilkan dari boiler Boiler kan ada dua Biasanya ya Kalau di Ada boiler yang fire jump Ada yang water jump Itu kan ya Yang kebanyakan dipakai itu adalah Yang Water jump Airnya itu di dalam Jumpnya Nanti ada Skin drum Itu kan ada kan Ada detail-detailnya Seperti itu kan Kalau di pabrik gula Bahan bakarnya Tidak perlu beli Kenapa Karena di Pabrik gula itu Biasanya bahan bakar Yang digunakan itu adalah Ampas saja Jadi ampasnya yang Dimanfaatkan sebagai Bahan bakar Cuman kalau Di industri-industri itu Pakai DU biasanya ya Diesel oil itu ya Itu untuk Untuk yang Bahan bakar Terus kemudian Yang di drying gimana 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 caranya Saudara menyiapkan Udara keringnya itu gimana Yang pernah KB mungkin pernah Widya Widya Kurniati Iya Pak Gimana caranya Menyiapkan tadi Udara keringnya itu Sumber udaranya Dari mana sih Dari mana Dari mana sumber udaranya Dari luar kan ya Dari luar kan ya Iya Kemudian untuk Menghilangkan humidity-nya Biasanya ditambahkan apa Untuk menghilangkan H2O Untuk humidity-nya Supaya turun Untuk menghilangkan H2O Biasanya gimana sih Pakai apa Pakai apa Atau pakai yang Biasa itu Demodifier lah Kemudian dari situ Udaranya kan Suhunya kan Masih rendah Berapa sudah tinggi Itu suhunya Suhunya yang masuk Ini kan kita Ngambil kan Udara dari luar ya Udara dari luar Kemudian kita Kurangi Meditinya ya Kemudian kan Ih Suhunya disini Kira-kira gimana Bagaimana suhunya Kira-kira disitu Masih Rendah Masih rendah Kira-kira bagaimana Caranya Supaya itu bisa Dinaikkan Suhunya Mungkin bisa Di compress Kalau di compress Di compress naik ya Suhunya Kananya naik Udara Masih di compress Biasanya Kan butuh Power yang besar Kalau pakai compress Kan ya Kalau dalam dryer Biasanya butuh apa Hapir-hapir Giter Giter ya Ini biasanya Menggunakan Blower aja Cukup ya Tidak perlu Compressor ya Blower Kemudian disini Dimasukkan lah Dimasukkan ke heater Kalau dimasukkan ke heater Kira-kira Humidity disini Sama humidity disini Besaran mana Di satu Apa dua Itu nanti Digunakan di proses Dimodifikasi Kontinu Ada nanti Disitu ya Gimana kira-kira Kalau saudara Lihat Dimodifikasi Itu ya Kan ada Seperti ini kan ya Kemudian disini kan ada Garis Miring-miring Juga segini ya Saudara punya T Ketiga puluh Saudara panaskan Sampai Tuh sembilan puluh Gitu kan ya Kira-kira humidity nya Berubah pak Naik Apa turun Kira-kira Turun pak Turun ya Kenapa kok turun Soalnya Kandungan airnya Cukup pak Hilang pak Hilang kemana Wong ini Dikena heater tadi pak Hilang sistemnya Tulis kan ya Non-direct kontakan Tidak Direct kontakan Hilang kemana Tulisan Anunya Humidity nya Pokoknya dipanaskan Saja kok Sudah Nanti kita diskusi Pada saat Drying humidity Unimidifikasi Apa Proses kontinu ya Disitu nanti ada Penjelasannya Ini jam 6.39 Mungkin Saya cek dulu Bu Tetris ada Sudah ada pak Baik Bu Tetris Terima kasih Mohon bisa Dilanjutkan Untuk bahas Contoh soal Kalau soal kumis kan Sudah dibahas ya bu Sudah pak Sudah minggu lalu Ada beberapa PR Rumah Ren tugas Mohon bisa Dijelaskan Hari ini tadi Materinya Falling rate Sudah Contoh soalnya Sudah saya bahas juga Untuk falling rate Nanti mohon bisa Dilanjutkan Contoh yang Drying rate Terima kasih Bu Tetris Terima kasih teman-teman Semuanya Semoga selalu Sehat ya Saya akhiri Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Selanjutnya akan Dilanjutkan Bu Tetris Bu Tetris Saya setting kok Pak Gios dulu Terus Kalau bisa Bisa direkam Bu Nanti biar Oh iya Ini nanti saya upload Di Youtube Oh iya pak Ini saya Saya setting Sebagai Hose Bu Tetris Nanti kalau Kauh saya Live Nanti Nah Udah Iya bu Mohon bisa Dilanjutkan Saya akhiri Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih Ini saya lanjutkan Minggu lalu Ada dua PR ya Nomor Nomor 8 Eh 963 Sama 964 Silahkan yang mau Menjelaskan Boleh menuliskan Nama NRP sama nomor Yang mau Dijelaskan Di kolom Zoom chat Kalau ada yang mau Kalau enggak ada Nanti saya pilih Random Siapa yang mau Saya bu Nomor berapa Ada dua orang nih tadi Ahmad Habib dan Ninda Ninda 964 Ahmad Habib mau 963 Oke Berarti 963 Dulu aja ya Ahmad Habib dulu Baru Ninda ya Iya bu Silahkan Ahmad Habib Bisa share screen Iya Belum Masih loading Kayaknya Nah ini Sudah mulai terlihat Jelaskan dulu Soalnya Baru penyelesaiannya ya Bisa Okay 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 Terima kasih. 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 mirip-mirip disitu, iya atau tidak di runut itu kan mencari beberapa properti gitu ya, properti udara terus properti udara maksudnya properti udara basah gitu ya mulai cari volume humid, terus density udara density density dry air plus air terus nyari berapa mass velocity dari udara tersebut sampai cari berapa dari pesamaan 99 atau apa namanya, heat transfer koefisiennya itu ya nah, yang saya mau tanyakan perbedaannya sama eksempel 963 itu kan ada di menentukan humiditas humiditas udaranya gitu ya ini caranya gimana kalau yang di eksempel 963 itu kan humidity airnya sudah diketahui 0,010 kilo H2O per kilo dry air kalau yang yang di soal 963 ini gimana mas Ahmad Habib mencari H sama dengan 0,015 ini ya itu gimana kalau bisa ini gak bisa menggambarkan gak di humidity topnya itu coba dijelaskan bagaimana mencari nilai khas gitu mungkin barangkali dari kelas ini ada beberapa teman yang belum belum bisa membaca figur 932 dengan baik gitu ya coba kamu ajarkan iya gak apa-apa itu mungkin ada di atasnya itu ya nah ya ya yang ini coba kamu terangkan bagaimana membaca dari atau mencari nilai humidity dari udaranya itu dari data dry bulb sama wet bulb kalau gak ada opsi untuk draw pakai kursor aja gak apa-apa nah itu kemudian kemudian Terima kasih. 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 2,4 jam. Terus ketika di... volume materialnya ditambah karena kan di soal yang B itu material depth atau kedalaman dari materialnya itu dijadikan 4,5 dia menjadi 4,2 4,2 jam sehingga itu kan juga masuk akal kalau misalkan semakin tebal maka butuh waktu yang lebih lama juga untuk mengeringkan kira-kira 963 dari yang lain ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas semua mengerjakanannya sudah cukup ya terima kasih Mas Ahmad Habib bisa di stop share ya sekarang yang 9,6,4 jadi siapa 9,6,4 Mbak Ninda ya halo Mbak Ninda nggak ada suaranya Mbak Ninda halo ya ya sudah ya Bu saya izin share screen ya Bu ya Pak apakah sudah terlihat sudah untuk yang 9,6,4 drying untuk memfilter cake dengan constant rate region suatu cake basah akan disaring dengan di dalam pan yang berukuran 1 x 1 feet kuadrat dengan kedalaman 1 inch tiknya dikeringkan di atas permukaan dengan air dengan udara pada wet bulb temperatur 80 derajat Fahrenheit dan dry bulb temperaturnya 120 derajat Fahrenheit mengalir secara paralel untuk permukaan dengan kecepatan 2,5 feet per sekon dan densitas kering dari cake adalah 120 pond per feet kebek dengan critical free moisture kontennya 0,09 LB H2O per pond dry solid berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan material dari free moisture konten menjadi 0,2 LB H2O per H LP dry material untuk critical moisture konten jadi yang pertama disini diketahui A nya sama dengan 1 x 1 feet kipik persegi dengan D nya 1 inch TW nya 80 derajat Fahrenheit TB nya 120 derajat Fahrenheit V nya 2,5 dan RU cake nya 120 X1 nya 0,2 dan X2 nya 0,09 nah ini ditanya T yang pertama yaitu pada temperatur Wilbab TW 26,6 derajat Celsius atau 80 derajat Fahrenheit dari figure 932 ditarik garis ke atas hingga 100% kemudian ditarik ke kanan bawah atau diabetic saturation sehingga bertabrakan dengan garis temperatur dribble pada 48,8 sehingga didapatkan humidity nya 0,014 cara ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Habib tadi kemudian dengan menggunakan persamaan 937 untuk mendapatkan volume humid nya didapatkan 14,906 feet kipik per LB udara kering untuk densitasnya densitas untuk 1 LB udara kering ditambah 0,014 LB A2O sehingga densitasnya didapatkan 0,0680 LB per feet kipik dan kemudian untuk mencari mass velocity nya yaitu kecepatan dikali dengan densitas sehingga didapatkan G sama dengan 612 LB per feet kawadrat per jam dan kemudian dengan menggunakan persamaan 969 untuk H sama dengan 0,0128 dikali dengan G pangkat 0,8 didapatkan 2,170 pada kemudian dari steam tabel pada TW 80 Fahrenheit lambda W sama dengan HV dikurangi dengan H liquid yaitu didapatkan 1048,31 BTU per LBM dan kemudian untuk mencari RC nya digunakan persamaan H per lambda W dikali dengan T min TW sehingga didapatkan RC nya 0,0828 LB H2O per A per jam feet persegi dan kemudian total rate nya RC dikali A yaitu 0,0828 LBM per hour feet kawadrat dikali dengan 1x1 feet kawadrat didapatkan 0,0828 LB per jam dan karena tadi diketahui rho densitas cake nya adalah 120 LB per feet kipik dan volume solid nya diketahui dari didapat dihitung dengan A dikali dengan diameter atau depth jadi disini tadi kan 1x1 A nya kemudian dikali dengan karena tadi D nya 1 inci kemudian dijadikan feet yaitu 1 per 12 feet sehingga didapatkan volume sama dengan 1 per 12 feet kipik kemudian untuk mencari Ls nya sama dengan rho dikali dengan volume solid sehingga didapatkan Ls sama dengan 10 LBM dry solid kemudian untuk mencari T menggunakan persamaan 962 yaitu Ls per RC dikali A dikali dengan monster kontennya tadi X1 min X2 sehingga didapatkan T nya 13,3 jam oke ini sudah jelas semua ya mirip mirip lah penyelesaiannya gitu ya ada yang mau ditanyakan enggak ini atau belum jelas kalau disini itu kan dikeringkannya sampai critical moisture content gitu ya kalau saya tanya ke mbak ninda critical moisture content itu apa titik kritis dari apa monster yang terkandung gitu bu maksudnya titik kritis itu apa gimana atau penjelasannya kamu ingin menjelaskannya di Genco please itu bisa sambil kamu tunjukkan buku Genco please ada enggak kamu soft file Genco please karena hubungannya nanti ini sama tadi kan sudah dijelaskan falling rate ya kalau ini kan kita perhitungannya menggunakan di zona constant rate gitu ya jadi harus harus dipahami apa itu critical moisture content dan Terima kasih. 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 Dari 0,4 sampai 0,2 free moisture-nya itu dia RC-nya tetap konstan, sama. Nah, begitu misalkan 0,19 disini gitu ya, dia sudah nilai-nilai RC-nya udah berubah gitu, sehingga ini titik kritisnya. Nah, kenapa kok ini jadi penting? Nah, kenapa kok ini jadi penting? Karena kan yang di contoh soal, contoh soalnya yang, apa namanya, yang falling red sudah dijelaskan ya sama Pak Kusdianto ya. Yang ini, 971 ini sudah ya? Tadi saya nggak ikut dari awal soalnya. Sudah, Bu. Nah, ini kan kalian tahu sendiri kalau misalkan contoh soal ini itu kan ada XC-nya 0,195. Nah, tapi dia itu mau dikeringkannya itu dari 0,38 sampai 0,04. Berarti kan melewati dari XC-nya. Nah, penyelesaiannya itu dibagi jadi dua perhitungan. Perhitungan yang constant rate sama perhitungan yang falling rate. Nah, nanti waktunya itu dijumlahkan. Eh, sorry, bukan yang ini. Total waktunya itu dijumlahkan dari perhitungan waktu di constant rate sama perhitungan waktu di falling rate. Nah, ini cuma metode aja ya kalau yang ini. Karena kan bentuknya nggak konstan. Jadi nilainya berubah. Jadi ini pakai grafik gitu melalui hitungnya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya kok masih mudah gitu ya? Nah, kemudian ini juga apa namanya soal-soal yang tadi di 963-964 itu kan semua dikatakan bahwa dia hanya terjadi proses drying melalui mekanisme konveksi gitu ya. Nah, top surface aja. Nah, apa yang 963 lah. Nah, ini kan dia, kita lihat yang di ini. The side and bottom are insoluted. Berarti kalau pennya kayak gini. Kalau misalkan pennya bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, the side sama bottom. Berarti yang daerah sini itu diisolasi gitu ya. Tidak terjadi heat transfer di bagian sisi-sisi sampingnya gitu ya. Dan yang di bawahnya juga diisolasi. Nah, udaranya dia paralel. Berarti nanti di sini ada udara. Berarti dia hanya terjadi secara konveksi. Nah, kalau misalkan ini tidak diisolasi. Berarti kan nanti di sini akan terjadi heat transfer juga melalui konduksi atau misalkan ada media pemanas gitu ya. Misalkan di sini ada pipa-pipa panas gitu ya. Sekarang juga ada radiasi gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ada yang di 9.7. Bukan 9.8 ini ya. Ini ada konveksi, radiasi, sama konduksi. Ini juga sudah tuh ya tadi. Nah, jadi ini solid. Solid yang mau kalian keringkan. Itu ya. Terus ini ada hot radiating surface. Ini misalkan ada pipa panas gitu yang digunakan sebagai pemanas. Nah, ini sini. Ini dia memancarkan panas. Dia punya panas yang ditransfer ke solid being dried-nya itu. Nah, di sini juga ada gas yang lewat. Karena gas lewat ini akan bersentuhan dengan metal tray-nya. Nah, kalau bersentuhan sama metal tray-nya karena suhu, karena dia itu, metal itu kan dia baik ya untuk mengantarkan suhu. Maka dia ya akan terjadi proses transfer panas yang masuk ke solid being dried-nya ini. Jadi, ada konveksi gitu ya dari si gas-nya, terus ada konduksi dari si metal tray-nya ini, terus ada radiasi. Nah, nanti perbedaannya ya berarti harus dipertimbangkan key-nya ini yang masuk. Nah, ini kan semuanya elemennya masuk semua di sini. Ada HC, UK, HR gitu ya. Untuk latihan yang ini berarti coba kerjakan 9... Ini 971. Ini kan pakai figur 951B ya, sudah ada. Sama 981. 981 ini ada konveksinya, terus ada konveksi, ada radiasi, terus juga ada konduksinya ya. Oh, which is insulated on the side. The material which insulated on side and the bottom. Ya, ini ada konveksi sama radiasi. Karena pen-nya disolasi di bagian sisi dan bawahnya. Jadi, metalnya terisolasi. Berarti drying-nya karena konveksi dan radiasi. Saya kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk PR-nya? Belum ya? Baik, kalau gitu saya rasa cukup untuk kelas hari ini. Ibu, mohon maaf. Ya. Izin bertanya, tapi terkait materi minggu lalu, apakah diperbolehkan, Bu? Boleh, silakan. Kemarin itu kan sempat dijelaskan kalau untuk pengukuran temperatur wet bulb itu itu kan ini termometernya dapat dilakisi dengan kasa atau kapal. Terus harus dibasahi gitu, Bu. Nah, itu kenapa harus dilakisi kapal itu, Bu? Kenapa tidak dialirkan dengan rate yang kecil, Bu? Maksudnya, kenapa pengondisiannya harus tertahan? Karena wet bulb seperti ya. Tadi kalau di ini saya menjelaskan dengan supaya mudah dipahami. Tadi kan dari contoh dari problem 963 sama 964 itu ya. Itu kan wet bulb itu kan dianggap sebagai 100% saturation gitu ya. Ya enggak? Nah, karena dianggap sebagai 100% saturation berarti dia pemahamannya udaranya itu udah jenuh sama air gitu. Kalau misalkan ditambahkan air lagi, maka dia akan terjadi kondensasi. Jadi si uap air itu tidak lagi fasennya vapor, tapi dia akan terkondensasi menjadi liquid. Sehingga dalam pengukuran wet bulb itu kita trap gitu ya udara moisture-moisternya itu di dalam di dalam apa namanya yang ada di udara itu kita trap. Kita jebak gitu. sehingga beranggapan bahwa kalau ada air lagi yang masuk ke dalam kapasnya itu dia akan terkondensasi airnya. Jadi itu sudah suhu wet bulb-nya, suhu yang jenuh. kira-kira menjawab enggak Mbak Fatima? Ya, sudah. Ya, karena ya itu tadi aja buat apa namanya? ada lagi yang mau ditanyakan? enggak ada? Sudah cukup ya? Oke, kalau enggak ada saya rasa cukup untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anne ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.